Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di Wartawasaka Sepekan episode kali ini Yang akan menyajikan berita seputar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dirangkum dalam Wartawasaka Kalsel Sepekan Bertempat di Kirampak, Kabupaten Banjar, Gubernur Kalsel, Paman Birin Dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan Masa Bakti tahun 2022-2027 Usai pelantikan tersebut, Kalsel ditunjuk sebagai Tuan Rumah Kemah Bela Negara tahun 2023 Bertempat di Kirampak, Kabupaten Banjar, Gubernur Kalimantan Selatan, Paman Birin Dikukuhkan sebagai Ketua Mabida Kwarda Kalimantan Selatan Oleh Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Waseso Dalam kegiatan tersebut, turut dilantik sebagai Wakil Ketua diantaranya Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Dan Rem 101 Antasari Kapolda Kalimantan Selatan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Kajati Provinsi Kalimantan Selatan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Dan Lanal Banjarmasin Dan Lanut Syamsudinur Serta Sekdaprok Kalimantan Selatan Dan Sejumlah Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Anggota Mabida Ketua Kwarda dan Seluruh Pengurus Bisa Bergerak Lebih Cepat Dan Kesip dalam Memoptimalkan Posisi Strategis Gerakan Pramuka Sehingga Gerakan Pramuka Benar-benar Mampu Membentuk Generasi Muda Yang Nasionalis Berjiwa Pancasila Dan Membentuk Kepemimpinan Yang Tangguh, Rampil, Rengginas, Dan Berdaya Saing Seiring Dengan Pelantikan Tersebut Provinsi Kalimantan Selatan Didetapkan Sebagai Tuan Terumah Kemah Bela Negara Tahun 2023 Yang Rencananya Akan Dilaksanakan Pada Bulan Oktober Mendatang Widi Sebastian Bersama Tim Liputan Untuk Warta Wasaka Dalam Sepekan Menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo Terkait Pengendalian Inflasi Gubernur Kalsel Paman Birin Gelar Pertemuan Rencana Aksi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Banjarmasin Pertemuan tersebut memperkuat sinergi Antara seluruh stakeholder dan Bupati Wali Kota Sekalimantan Selatan Agar tetap fokus dalam pengendalian inflasi di daerah Paman Birin mengatakan Pertemuan tersebut sangat penting Dalam rangka mengendalikan inflasi di Banuang Dan sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Joko Widodo Yang meminta kepada seluruh kepala daerah Agar lebih fokus dalam pengendalian inflasi Paman Birin juga mengatakan Rapat ini dilaksanakan guna menguatkan sinergi dan koordinasi Antara seluruh stakeholder dan Bupati Wali Kota Untuk bergerak bersama dalam pengendalian inflasi Tanam lombok Alhamdulillah tanam Baru kan kekirinya Terasa Sudah terjadi begitu Tidak 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 Bisa dikubur Dan dikurangi Dan dikubur Dan dikubur Dan dikubur Ini Karena lombok Bisa dikembur Tapi ada komponen-komponen lainnya Menjadi tantangan besar kita Kali ini dalam perangkat kita Mengendalikan Inflasi Khususnya Diperanggapan Apalagi Ini sudah menjadi Peranggapan Nasional Kegiatan ini juga diisi Penandatanganan Kesepakatan Bersama Rencana Aksi Peta Jalan Pengendalian Inflasi Diantaranya Biro Perekonomian Sedda Port Kassel Dinas Perkebunan Dan Peternakan Dinas Ketahanan Pangan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Perdagangan Dinas Perhubungan Dinas PUPR Serta Dinas Dinas Taman Pangan Dan Hortikultura Kalimantan Selatan Noro Astuti Beserta tim liputan Yang bertugas Usup Fahri Melaporkan Badan Keuangan Daerah Pemprov Kassel Menyelenggarakan Acara Silaturahmi Bersama Gubernur Kassel Paman Birin Dan Tauzia Kiai Haji Wildan Salman Atau Guru Wildan Di Gedung Ida Mahalit Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Kegiatan tersebut Dihadiri oleh seluruh karyawan Dan karyawati Bakudakalsel Yang berjumlah Kurang lebih 1.200 orang Dalam kegiatan Silaturahmi tersebut Paman Birin Berpesan Untuk memajukan Kalimantan Selatan Diperlukan Tiga komponen Yang saling bersinergi Yakni Pemerintah Pelaku usaha Dan para alim ulama Paman Birin Juga mengatakan Peran ulama Sangat penting Untuk memajukan Suatu daerah Sebagaimana dulu Peran Sheikh Mahmat Arsyad Al-Banjari Di Kerajaan Banjar Mengkolaborasikan Tiga komponen Keguatan Tiga komponen Keguatan itu Apakah Yang pertama adalah Pemerintahan Itu sendiri Pemerintahan yang bagaimana Pemerintahan yang Akuntable Pemerintahan yang Transparent Pemerintahan yang Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Rakyatnya Pemerintahan 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 Kebaik Buat Masyarakatnya Kalau Yang dilakukan Insya Allah Rakyat Pasti Yang Senat Beliau juga Mengapresiasi Setinggi-tingginya Kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Yang mengadakan Acara Selaturahmi Dan Tausia Tersebut Sehingga Keakrapan Dan Tali Selaturahmi Dapat Terus Terjaga Rony Bersama Tim Liputan Yang Bertugas Donnie Nopal Melaporkan Banjir Yang menimpa Beberapa Titik Daerah Kabupaten Banjar Mendapat Perhatian Khusus Dari Gubernur Kalsel Paman Birin Beliau Datang Dan Melihat Langsung Kondisi Masyarakat Terdampak Serta Memberikan Semangat Dan Bantuan Untuk Warga Terdampak Kedatangan Paman Birin Disambut Hangat Oleh Warga Terdampak Banjir Di Berbagai Titik Seperti Tuluk Selong Desa Sungai Alang Desa Sungai Landas Desa Penyambaran Desa Tajau Landung Desa Antas Hari Sutun Desa Dalam Pagar Desa Akar Bagantung Dan Desa Penyambaran Kabupaten Banjar Setiap Menintasi Jalan Di Depan Rumah Warga Paman Birin Menyapa Serta Sembari Memberikan Bantuan Untuk Para Warga Tak Tanggung Tanggung Warga Nomor Satu Di Kelimatan Selatan Ini Juga Relah Berjalan Kaki Untuk Menerobos Banjir Demi Melihat Langsung Kondisi Banjir Serta Memberikan Bantuan Paman Birin Berharap Warga Yang Terkena Banjir Dapat Sabar Atas Cobaan Yang Ada Beliau Juga Berdoa Agar Banjir Akibat Luapan Sungai Martampura Ini Dapat Cepat Surut Dan Aktivitas Warga Kembali Seperti Biasa Diketahui Saat Ini Pemprov Bersama Jajaran Terkait Telah Melakukan Beberapa Tahapan Agar Bendungan Riem Kiwa Yang Dapat Mencari Penumpang Air Penyebab Banjir Bisa Segera Dibangun Targetkan Pada Tahun 2023 Dapat Dilaksanakan Pengerjaan Fisik Bendungan Revina Melaporkan Bersama Tim Liputan Yang Di hadapan Bupati Dan Wali Kota Sekalsel Serta Pimpinan Porkopim Dan Hat Mansah Resmi Dikukuhkan Sebagai Komisaris Utama Independen Bank Kalsel Periode 2023 2028 Oleh Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin Beliau Berharap Hat Mansah Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Di Masa Jabatannya Paman Birin Menaruh Harapan Hat Mansah Mampu Bekerja Dengan Baik Cepat Dan Inovatif Demi Kemajuan Bank Kalsel Kedepan Serta Mampu Mendorong Perkembangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Termasuk Memberikan Andil Yang Besar Bagi Kesejahteraan Rakyat Paman Birin Menambahkan Agar Seluruh Komisaris Bank Kalsel Yang Lain Juga Dapat Bekerja Secara Cerdas Kreatif Inovatif Dan Dalam Melakukan Tugas Pengawasan Dapat Memberikan Solusi Beruntung Kalimah Kesalahan Dengan Resmi Melantik Saudara Hak Bansal Sebagai Komisaris Utama Independen PT Bank Pembangunan Daya Karmata Selamat Saya Pernyata Bahwa Saudara akan Melaksanakan Tugas Dengan Sebaik Baiknya Sesuai Tangan Jawab Dan Diberi Paman Birin Juga Menyampaikan Bahwa Bank Kalsel Telah Meraih Berbagai Keberhasilan Dan Prestasi Yang Dengan Prestasi Yang Ada Bank Kalsel Harus Bergerak Lebih Maju Cepat Dan Profesional Levina Laporkan Bersama Doni Endi Dan Anto Pekan Kemarin Gubernur Kalsel Paman Birin Melalui Sekda Prop Kalsel Roy Rizali Anwar Pimpin Apel Gabungan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Usai Pimpin Apel Sekda Langsung Menuju Ruang Rapat Abrani Sulaiman Untuk Melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar Pahun Birin Memimpin Apel Gabungan SN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Yang Diikuti Oleh ASN Dan Pejabat Neku Pemprov Kalsel Dalam Sambutannya Beliau Menyampaikan Rasa Bangga Terhadap Prestasi Dan Kinerja SKPD Pemprov Kalsel Yang Sudah Dilaksanakan Pada Tahun 2022 Beliau Berharap Kinerja Roy Rizali Anwar Kembali Pimpin Coffee Morning Serta Evaluasi Kinerja Tahun 2022 Yang Dihadiri Oleh Semua Pimpinan SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Kegiatan Tersebut Dipaparkan Terkait Laporan Kinerja Masing-masing SKPD Selain Itu BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Juga Sampaikan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 Yang Kemudian Diakhiri Dengan Arahan Kalsel Sepekan Dipimpin Oleh Kiai Haji Wil Dan Salman Gubernur Kalsel Paman Mirin Hadiri Peringatan Haul Ke-24 Tuan Guru Kiai Haji Salman Jalil Di Madrasah Darussalam Tahfiz Dan Ilmu Al-Quran Martapura Kegiatan Haul Berlangsung Dengan Hidmat Dan Dihadiri Oleh Ratusan Jamaah Serta Tamu Undangan Dipimpin Kiai Haji Wil Dan Salman Pimpinan Madrasah Darussalam Tahfiz Dan Ilmu Al-Quran Martapura Peringatan Haul Diawali Dengan Pembacaan Syair Maulid Kemudian Dilanjutkan Dengan Pembacaan Al-Quran Tahlil Dan Doa Peringatan Haul Yang Berlangsung Secara Khidmat Dan Penuh Shuan Dihadiri Oleh Para Alim Ulama Habaib Serta Sejumlah Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jadi Hari ini Mungkin Pian-pian Tentu Saja Perwira Puri Adapun Terima kasih Dan Luar Biasa Untuk Kerjanya Untuk Pembantuannya Untuk Kiran Pastinya Semua Sudah Ada Buli Kemalaman Biasa Jadi Kita Sangat Terima Kasih Sekarang Dan Ini Alhamdulillah Bisa Terdapat Seperti K.I.H. Salman Jalil Sendiri Adalah Seorang Ulama Banjar Yang Ahli Dalam Ilmu Falak Dan Paraid Pada Masanya Hanya Dua Orang Ahli Ilmu Falak Yang Diakui Ketinggian Dan Kedalamannya Yaitu K.I.H. Salman Jalil Dan K.I.H. Hanafi Goben Roni Bersama Tim Liputan Yang Bertugas Doni Noval Melaporkan Untuk Cegas Tanting Di Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan Rauda Tuljanah Ingatkan Masyarakat Untuk Konsumsi Ikan Dan Telur Hal Tersebut Beliau Sampaikan Dalam Acara Peringatan Hari Gizi Nasional Ke 63 Selain Itu Beliau Juga Lakukan Kunjungan Ke PT Sio Mas Adi Satya Rauda Tuljanah Mengingatkan Bahwa Edukasi Terkait Pentingnya Protein Hewani Dan Penjagaan Stanting Dapat Dimulai Dari Lingkungan Keluarga Dengan Mengkonsumsi Nasi Putih Dan Telur Ceplok Atau Telur Goreng Setiap Pagi Sebagai Sarapan Setiap Harinya Sejumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan Dalam HGN Ke 63 Ini Adalah Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil Dan Serta Pemberian Kapsul Vitamin A Kepada Bayi Dan Balita Dan Dilaksanakan Penyerahan Bantuan Dari Sejumlah SKPD Pemples Tanaman Kelapa Ini Potensial Dan Selalu Diperlukan Orang Bisa Jadi Minyak Goreng VCO Itu Kan Mahal Bahari Kita Minyak Lalaan Kalau Bolanya Dijajak Di Dalam Apa Tuh Yang Kayak Anu Itu Kayak Bakul Ganal Itu Dijajak Ambil Airnya Air Sungai Dulu Minyak Lalaan Kadang-kadang Minyak Sawit Yang Seperti Sekarang Selain Itu Didampingi Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan Suparmi Raudato Janah Mengunjungi Produsen Ayam Beku Di PT Ciomas Adis Satwa Bersama Dengan Rombongan TPTKK Provinsi Kalso Dalam Rangka Untuk Mencari Tahu Bagaimana Proses Pengolahan Ayam Hingga Menjadi Produk Yang Siap Dijual Yang Tentunya Sudah Ditingkatkan Nilai Jualnya Nurul Astuti Beserta Tim Liputan Yang Bertugas Itai Rani Antong Melaporkan Dalam Rangka Kendalikan Inflasi Di Daerah Tim Pengendali Inflasi Daerah Kalimantan Selatan Dipimpin Oleh Kepala Biro Perekonomian Prop Kalsel Raudatul Janah Menggelar Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Di Hotel Oria Menteng Jakarta Pusat Selain Itu Juga Dilaksanakan Kunjungan Ke BUMD DKI Jakarta Untuk Memenuhi Kebutuhan Pasok Beras Di Daerah Tim Pengendali Inflasi Daerah Kalimantan Selatan Menggelar Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Dalam Rangka Kapasiti Building Yang Diselenggarakan Di Hotel Oria Menteng Jakarta Pusat Rapat Yang Prakarsai Oleh Biro Perekonomian Sekretari Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Ini Dihadiri Oleh Perwakilan TBID Seluruh Kabupaten Kota Sepakso Dalam Baparannya Kepala Biro Perekonomian Haja Raudatu Jana Mengatakan Pentingnya Konsistensi Komitmen Kolaborasi Dan Sinegritas Dari Seluruh Komponen Yang Ada Di Kalso Terutama Kabupaten Dan Kota Guna Mengendalikan Tingkat Inflasi Keesokan Harinya Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Kalso Juga Mengadakan Kunjungan Studi Tiru Ke Pabrik Pengolahan Beras Dan Pangan PT Food Station Cipinang Jaya Milik BUMD Pemprov DKI Jakarta Studi Tiru Yang Diprakarsai Oleh Kepala Biro Perekonomian Set Dapraf Kalsel Hajar Audat Tujanah Ini Untuk Lihat Langsung Proses Pengolahan Beras Di PT FSTJ Mulai Dari Pengapakan Beras Proses Pemurnian Dengan Mesin Dan Alur Distribusi Yang Dilalui Untuk Mengolah Beras Premium Saya Putri Yaysha Bersama Furkon Melaporkan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Menggelar Rapat Paripurna Di Banjar Masin Paripurna Kali ini Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Saripudin Dengan agenda Penjelasan Gubernur Tentang Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin Melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rijilanwar Mengatakan Raperda Ini Memiliki Peran Penting Dalam Mendukung Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Pintu Gerbang Ibu Kota Negara Selain Itu Dapat Memberikan Kepastian Hukum Dalam Menyusunan Kebijakan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Sehingga Dapat Meningkatkan Perekonomian Dan Perkembangan Di Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Tetap Memperhatikan Keseimbangan Klustarian Alam Menurut Panglimbirin Ada Faktor Eksternal Dan Internal Yang Mempengaruhi Revisi Raperda Sedangkan Faktor Internal Yang Berpengaruhi Antara Lain Peta Dasar Dalam Permetaan Kelengkapan Data Dan Informasi Analisis Dan Rencana Yang Saling Terkait Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Diharapkan Perubahan Ini Kita Rencanakan Keadaan Baik Dalam Melaksanakan Pembangunan Terlepas Dan Pembangunan 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 Ini Bahwa Oleh Karena Itu Diharapkan Dengan Adanya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kanban Selatan Tahun 2023 Hingga 2043 Yang Dapat Mengakomodir Dinamika Yang Terjadi Pada Faktor Internal Dan Eksternal Tersebut Sindi VSP Bersama Tim Diputan Bertugas Usup Dan Fahri Melaporkan Untuk Warta Wasaka Kalsel Sepekan Pekan Kemarin Gubernur Kalsel Paman Birin Bersama Puluhan Ribu Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Larut Dalam Kehusuan Lantunan Salawat Yang Dipimpin Habib Syekh Bin Abdul Qadir Asgab Dari Solo Di Depan Masjid Agung Al-Falah Tanah Bumbu Dalam Acara Tanah Bumbu Bersalawat Rangkaian Isra Miraj 1444 Hijriah Puluhan Ribu Jemaah Serta Undangan Yang Datang Dari Berbagai Wilayah Di Bumi Bersujud Tersebut Memenuhi Seluruh Halaman Dan Jalan Raya Utama Masjid Agung Al-Falah Tanah Bumbu Untuk Menghadiri Peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Yang Juga Dirangkai Dengan Haul Kiyai Haji Zaini Bin Abdul Gani Atau Gurus Kumpul Dan Haul Al-Marhumah Hajjah Wardatul Wartiah Binti Haji Abdul Soman Gubernur Kalimantan Selatan Baman Birin Mewakili Ahli Baid Menyampaikan Terima kasih Dan Apresiasi Kepada Para Jemaah Yang Berhadir Bersolawat Dan Berdoa Bersama Di Momen Yang Bulia Dan Terhormat Berharga Ini Tentunya Kami Atas Nama Ahli Baid Mengucapkan Terima Kasih Dan Rasa Bangga Atas Kehadiran Kita Semua Pada Malam Hal Ini Dan Jika Ada Hal Yang Kurang Berkenan Kami Mohon Ampun Dan Maaf Dalam Kegiatan Tanah Bumbu Bersolawat Ini Juga Disampaikan Tausiyah Oleh Ustad Das Ad Latif Beberapa Waktu Sebelumnya Paman Birin Juga Menghadiri Peringatan Isra Meirat Nabi Muhammad Sallahu Alih Salam Di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Kegiatan Ini Juga Diisi Dengan Tausiyah Yang Disampaikan Alimul Fadil Al-Hafiz Kayi Haji Muhammad Wildan Saman Yang Mengajak Kepada Para Hadirin Untuk Peningkatan Iman Dan Taqwa Kepada Allah S.W.T. Dengan Melaksanakan Sholat Lima Waktu Widi Sebastian Bersama Tim Liputan Menyampaikan Untuk Warta Wasaka Dalam Sepekan Sekian Warta Wasaka Sepekan Episode Kali Ini Saya Rifki Maulana Bersama Tim Biro Atim Serda Prop Kausal Mengucapkan Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Lagi Di Warta Wasaka Pekan Berikutnya Bergerak